Eh, ada siapa tuh? Ada Sherina. Halo! Ya ampun, Kak Sherina liat dulu outfitnya. Outfitnya petualangan Sherina banget nih. Kak Sherina, apa kabar? Baik, thank you banget. Kita baik juga. Kita mau live update bareng Kak Sherina, boleh kali ya? Boleh. Gimana nih Sherina, 2023 udah ngelewatin apa aja? Banyakan suka atau dukanya nih? Saat ini sih udah mulai banyakan sukanya. Oke, berarti sebelumnya banyakan dukanya? Bukan dukanya lebih. Ya, semua ada suka dukanya. Cuman aku mulai bisa merasakan hasil ceritanya. Itu di tahun 2023 kayaknya. Oke. Suka dukanya dalam malah apa tuh, Kak? Mungkin kan kita ngerjain film petualangan Sherina 2 itu udah dari 2019. Kemudian 2020 tadinya kita pikir mau rilis. Tapi karena pandemi, semuanya bukan hanya film petualangan Sherina. Tapi semuanya juga merasakan dampaknya. Tiap tahun kita berharap bisa syuting gak ya? Sampai akhirnya 2021 lewat. Terus 2022, akhirnya 2022 akhir Desember baru mulai bisa syuting day one. Dan yaudah lanjut, kayak perjalanannya panjang banget. Dari preparation, story development di 2019. Terus rekaman, terus syuting berbulan-bulan. Sampai akhirnya kelar syuting aku belum selesai. Karena aku terlibat di film scoringnya. Mengerjain film scoringnya. Jadi ada post production aku ikutan juga. Pengalaman yang luar biasa. Cuma rasanya di hati tuh kayak, aduh gak sabar banget. Pengen menikmati juga gitu loh hasil jari pajak. Karena udah lama banget ya? Lumayan. Tapi 2023 karena akan keluar filmnya, final. Yay, congratulations. Akhirnya terbayar ya. Mudah-mudahan semua terbayar tuntas gitu. Mudah-mudahan. Time flies banget ya Kak. Kita gak pernah nyangka bakal ada versi dewasanya. Dulu kan nontonnya versi kicinya ya. Aku pun gak nyangka. Oh iya. Berarti ini, apa namanya kayak kejutan juga buat Sherina. Waktu awal denger di calling mau bakal bikin sequel petualangan Sherina gimana sih? Jadi sebenernya ini keputusan bareng-bareng. Awalnya itu aku sama Kak Aku ada proyek film musikal yang lain kita garap. Bukan film petualangan Sherina. Dan aku pengen banget ngobrol sama Tadirun Om Liri yang sangat mengerti mengenai produksi musikal. Jadi aku pengen nanya-nanya lah gitu. At the same time Tadirun Om Liri juga lagi mau mereboot film petualangan Sherina yang pertama. Jadi bukan sequel. Tapi reboot dengan aktor baru. Dengan cerita yang filmah sama gitu ya. Dan Tadirun Om Liri pengen aku menghandle musiknya. Jadi musik mereka. And then. Kenapa gak sequel aja? Oh dari situ semua bermula. Bermulanya semua dari. Kan lucu kali kita melanjutkan ceritanya Sherina dan Saddam kira-kira 20 tahun kemudian. Mereka kayak gimana tuh. Ngobrol-ngobrol-ngobrol sambil ngebahas film yang satunya lagi gitu ya. Ngobrol-ngobrol sampai kira-kira kita harus ngerjain ini dulu. Jadi terjadi lah. Tahun 2020 awal gitu kalau gak salah. Berarti bukan yang dari awal emang direncanain ya. Tiba-tiba kayak tahu bulat gitu ya. Ah. Di awalnya kayak becana-becana sampai akhirnya menjadi serius. Oke. Keren banget. Dan akhirnya terjadilah ya. Gimana Kak nge-build up rasa dan karakternya lagi kan udah 23 tahun berlalu ya. Kagok gak sih sebagai Sherina? Mudah-mudahan sih nanti pas nonton terlihat tidak kagok ya. Karena aku jujur ketika memerankan Sherina lagi. Aku beruntung karena New Restart. Aku ikutan tim story development. Jadi story development itu ada. Pengembangan cerita itu ada Tante Mira, Om Riri, Om Jujur Prananto, Penulis skenario film tahunan Sherina pertama. Kemudian ada Kakakku juga tiran yang menang. Karena waktu itu Kakakku juga ikutannya film musikal yang aku garap itu. Akhirnya yuk ikut juga disini untuk menulis script. Terus aku ikutan juga. Jadi dari awal itu dari hari dimana kita membuat keputusan Sherina itu pekerjaannya apa ya? Hah? Jurnalis. Itu aku ada disitu. Dan selama pandemi itu kita akhirnya menggodok naskah sampai 20 berat. Dan sambil menggodok naskah akhirnya pengertian aku mengenai karakter Sherina lebih dalam. Kemudian aku juga harus bikin lagu-lagunya sembari kita godok naskah. Karena lagu-lagunya itu sangat harus menepresentasikan perasaannya Sherina dan juga perasaan karakter-karakter lain. Jadi aku sangat mengenal dan sangat comfortable dengan ceritanya. Oke. Tapi secara sifat dan karakter in real life ya, kan pasti dari kecil ke dewasa banyak perubahan tuh. Ada perubahan yang kerasa banget gak sih di seorang Sherina? Karakter Sherina nih? Iya. Ini movie sama... Karena ini bagian dari cerita banget. Jadi aku gak bisa cerita. Yang menyenangkan itu adalah Sherina yang berpukul 3 tahun kemudian sekarang jadi jurnalis. Masuk akal banget karena dia dari kecil tuh dia mempunyai rasa ingin tahu yang luas. Kemudian dia juga anak yang sangat berani berpendapat dan membuat keputusan dengan cepat. Itu aku rasa adalah trade yang sangat dibutuhkan oleh jurnalis yang bekerja di lapangan gitu ya. Betul. Jadi itu masuk akal. Kemudian ketemu sama Sadam yang dulunya bully ketika masih kecil. Dan akhirnya ditunggu karena juga pengalaman dia dengan Sherina itu. Dia tunggu menjadi seorang aktivis gitu. Yang dulunya mungkin bully dia membela yang lemah sekarang dia tidak bersuara. Jadi kan menarik banget ya Sherina yang waktu itu dengan Sadam yang kini kalau ketemu lagi dan digabungkan tuh di situasi-situasi yang bermacam-macam ini yang namanya petualangan itu mereka bakal kayak gimana gitu. Jadi aku gak bisa jawabannya. Ya. Aku suka melihat The Movie. Jadi excited banget ya pengen nonton buru-buru. Tapi kalau di real life, di real life kan ini Sherina in real life-nya ya bukan in movie. Ada perubahan gak dari kecil ke dewasa sekarang? Ada. Yang paling kerasa? Yang paling kerasa mungkin pas masih kecil itu aku lebih extrovert. Oke. Dibanding sekarang aku jauh lebih introvert, jauh lebih. Mungkin dari kecil udah overthink kali ya. Tapi ketika dewasa mungkin aku lebih nyaman. Aku sangat nyaman sendiri dengan pikiran-pikiran aku. Gitu dan Sherina yang kecil mungkin lebih banyak menyerap dan sangat beruntung gitu ya. Karena yang diserap itu adalah hal-hal yang indah. Pengalaman shooting film pengalaman Sherina. Menyanyikan lagu-lagu karya Almarhumo Melva Sesuri yang sangat indah. Dan akhirnya membentuk aku, Sherina dewasa, untuk berkarya dengan style dan influence yang dari kecil aku serap gitu. Dan itu ya aku seneng lah. Berarti dulu lebih extrovert ya tadi ya di Gartua? Jauh. Sekarang lebih introvert. Lumayan. Kenapa tuh kak? Selain overthinking? Gak tau yang namanya juga orang buka kali ya. Tapi mungkin juga. Apa karena pandemi juga efek? Kayaknya jauh sebelum pandemi aku. Oh iya. Aku selalu menjadi introvert. Aku selalu kalau berteman itu, sekelat gak terlalu besar. Lebih penting kualitasnya daripada kuantitasnya ya? Kayaknya secara gak langsung kali ya. Mungkin karena dari kecil itu sudah mengalami banyak, apa namanya, dari petualangan Sherina jadi banyak yang penasaran juga mengenai kehidupan pribadi aku juga kali ya dari kecil gitu. Jadi, aku merasa lebih nyaman untuk lebih private gitu. Nah, kalau misalkan sama Sadam ini, sama Derby Romero gimana? Kalian kan sahabatan ya? Ya. Sebelum proyek petualangan Sherina 2 ini, intens komunikasi juga atau komunikasinya pas proyek ini lagi? Sebenernya sih kita gak pernah berhenti komunikasi. Cuman ada waktu-waktu dimana ya memang gak setiap hari ketemu juga karena Derby sempat tinggal di Singapura, aku sempat tinggal di Australia, kemudian di Jepang. LDR ya. LDR Bestie. Dan pada akhirnya ketika ada kesempatan untuk ketemu di hang up barang di Jakarta, kita pasti selalu ketemu. Jadi, it's a 23-year-old friendship gitu. Awet banget loh. Awet banget dan akhirnya ketika ngerjain proyek petualangan Sherina ini jadi jauh lebih intens lagi karena bukan hanya main bareng gitu ya. Bahkan even di film petualangan Sherina pertama, kita tuh main bareng gitu karena masih kecil, jadi gak kepikiran kerja. Ini baru pertama kali kerja bareng. Oh iya? Jadi, Derby dengan pengalaman dia yang sutradara, udah punya PH film juga gitu ya, ada punya passion yang sangat tinggi film making. Juga aku yang mau gue mimpi-mimpi di film making, dan storytelling, dan lain-lainnya. Kita bisa ngobrol soal itu juga ya. Brandstorming bareng ya? Brandstorming bareng juga mengenai Sherina dan Saddam kira-kira gimana ya pengembangan karakternya. Tapi kalau sifat aslinya nih, ada perubahan seorang Derby kayak gimana yang Kak Sherina lihat? Ya Derby yang kecil tuh Derby yang sekarang gak sisa. Oh iya? Iya mungkin kalau tadi bicara extrovert-introvert mungkin dia diambang antara extrovert. Ambivert? Iya, tapi kayaknya lebih extrovert. Cuman ada kala-kala di mana dia yang kayak harus recharge itu. Aku menyenangkan. Kalau aku kan stabil ya introvert, jadi aku gak pernah terlalu yang sampai harus recharge. Harus recharge terus kalau aku gitu loh. Apalagi ya, kayaknya emang dari kecil kalau misalnya ngasih foto-foto kecil tuh dia udah pernah ada foto sama motor. Terus dia seneng motor juga gitu ya, dia punya bengkel gitu. Konsisten ya? Iya, dan menarik banget mendengar dari Derby gitu ya. Maksudnya dia pas masih kecil pengalaman di film Petualangan Sherina itu yang membentuk keinginan dia untuk menjadi filmmaker sampai hari ini. Wow, semua bermula dari petualangan Sherina. Bener, begitu pun ya. Banyak kita yang terlibat di Petualangan Sherina pun. Itu sih, karena kemarin juga ya sempet viral ya di social media drama musikalnya Petualangan Sherina di festival musik. Yang bikin banyak orang nangis, katanya mengobati inner child. Emang iya sih, mengobati inner child. Menurut Sherina sendiri gimana? Bisa kayak Petualangan Sherina semagnitude itu gitu? Aku selalu pelan-pelan tahu gitu ya. Kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan aku rasa baru sekarang semuanya secara kolektif menyadari bahwa memori-memori dikenangan masa kecil itu memang sangat banyak yang ingin sekali kita pegang sampai sekarang gitu. Dan itu Petualangan Sherina adalah salah satu bagian dari banyak orang. Betul. Tiga tahun yang lalu. Dan mungkin ya di tengah-tengah itu belum terlalu berasa kali ya. Baru hubungannya adalah sekarang gitu ketika di Petualangan Sherina kedua nih bentar lagi. Dan mereka bisa memprofes itu sebagai orang dewasa. Jadi baru tuh ada namanya inner child. Pas masih kecil kan ya capek aja. Iya, capek aja betul. Dan aku senang banget bisa menjadi bagian dari itu. Kita semua di Petualangan Sherina sangat senang dan menyadari bahwa nanti film Petualangan Sherina itu akan lebih senang kemarin. So we will do our best, kita sengaja gak mencari jalan pitas, kita gak mendown scale produksinya. Kita memberikan benar-benar yang terbaik. Dan state kita yang paling terbaik saat ini setelah 23 tahun bertumbuh sebagai kreator gitu ya. Dari memberikan yang terbaik, aku memberikan yang terbaik. Dan begitu juga dengan tante mirah dan aku beri diri diri, memberikan yang terbaik dari mereka. Wow, tapi emang luar biasa sih banyak banget yang memberi testimoni ya di Sasmat. Kayak akhirnya Sherina dan Sadam kembali lagi, timingnya pas banget, lagi berat-beratnya hidup mereka datang lagi gitu. Terima kasih banyak sudah menjadikan kami bagian dari masa kecil kalian gitu. Dan mudah-mudahan yang nanti ini akan keluar bisa menjadi bagian dari 23 tahun lagi mungkin. Pasti, nanti ada Petualangan Sherina 3 gak? Nah kita lihat-lihat dulu ya. Tapi kalau tadi nih, kan orang-orang merasa terobati inner child-nya kurang lebih karena Sherina dan Sadamnya. Kalau kamu sendiri ngobatin dan memuaskan inner child kamu dengan apa sih, Sher? Apa ya? Aku rasa aku beruntung banget menjadi bagian dari Petualangan Sherina. Karena aku ingat gitu ya, gak mungkin berleri kali ya. Tapi aku ingat beberapa momen-momen ketika kita membuat karya itu. Dan itu adalah, that will always be forever, that will forever be part of my journey gitu. Jadi, kan ketika membuat musik untuk film Tualangan Sherina kedua, berkali-kali aku harus, Hey, inner child, apa kabar? Yuk, let's do this gitu. Kita bangkitkan lagi. Especially lagu-lagu pertamanya juga yang mengerjakan adalah Almaru Ngomelpa, mentor aku sepanjang masa gitu. So, I guess, ya aku harus bisa berkomunikasi dengan inner child-nya aku supaya bisa menciptakan lagu-lagu untuk film Petualangan Sherina kedua kali ya. Berarti bakal banyak lagi nih lagu-lagu dari Petualangan Sherina kedua. Tujuh lagu. Wow, gak sabar, super gak sabar. Tapi kalau bisa ke masa lalu nih, apa yang mau Sherina lakuin? Ada gak sih yang belum puas di masa lalu atau yang mau diperbaiki? Atau somehow kayak pengen kembali ke masa lalu, mau ngapain sih gitu? Thank you very much. Thank you. I guess, right now. Tidak ada yang mau berubah. Aku rasa semua itu lebih bagian dari perjalanan gitu ya. Aku bisa di sini lagi mengerjakan film Petualangan Sherina kedua. Aku rasa gak banyak bekerja seni yang bisa merevisit apa yang mereka lakukan 23 tahun yang lalu. Dan kali ini lebih hands-on lagi gitu. Dengan menculi tim kimia yang aku lebih punya dibanding dulu, aku bisa berkontribusi. So, I don't think I'll change. Pasti ada sedihnya, ada dukanya. Tapi itu semua yang membuat aku menjadi aku yang sekarang. Oke. Kita mau dapetin quotes of the day dari Sherina dong? Waduh. Kok yang kata sampai aja, Kak? Waduh, aku gak mau kayak basic gitu keluarnya karena ini quote of the day. Today ya? Oke. Today. Today ya bukan quote kali ya, lebih kayak sesuatu yang gue pegang kali ya. Oke. I don't think I will ever stop creating. Misalkan kita lagi down boom, itu akan menjadi inspirasi mudah-mudahan ya untuk reaksi berikutnya. Yeah, but never let anything stop you from creating. Especially if you're an artist gitu ya, and then you're creating something from your heart. Pokoknya, kalau misalnya ada sesuatu yang buruk dan lain ngamut, ya udah disimpen aja. But never let that stop you from creating. Thank you, Sherina. Kita tungguin terus upcoming project ya, Sherina. Kedua-kedua-kedua-kedua petualangan Sherina 2, nanti petualangan Sherina 3, 4, 5 juga ya. Langsung pressure-pressure. Pokoknya, sehat terus, sukses terus, happy terus. Bye!